Meski cerita musahil rasanya, tak mungkin dipercaya kebenarannya. Tapi melihat tanda buktinya, banyak akal orang menerimanya. Bekasnya ada nyata kelihatan, di pulau Sumatra bagian selatan, disana menjadi sebut-sebutan. Orang tak lupa dalam ingatnya. Ada pun pada masa dahulu, di Sumatra selatan sebelah pulau, seorang saksi masuk di situ. Warta sedengar, hilir dan ulu. Si pahit lidah, itulah senang. Saksi, pahlawan, lagi utama. Apa katanya dapat menikmati? Semuanya bisa menjadi hamat. Sisi, tolong bilang pada suamimu, agar kita membuat sebuah tanda untuk memisahkan kebunku dengan kebun kalian. Maksud kakak? Aku tidak punya nyat apa-apa. Aku hanya inginkan, agar tidak terjadi pertengkaran di antara kita di kemudian hari. Baiklah kalau begitu, nanti ku sampaikan padanya. Terima kasih. selamat menikmati 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 Dengan kak Serunting. Dia pasti mau membagi rejeki yang dia peroleh. Apa kau pikir aku begitu gampang untuk meminta-minta? Untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain? Bukan begitu, kak. Kak, kak seruntingkan kakakku. Kakakmu juga. Jadi, tak ada salahnya kalau kita meminta. Tak mau aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau dianggap pengemis. Aku tidak mau dianggap pengemis. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dia memberikan kendawan emas kendawan emas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagmereka bagmereka selamat menikmati seorang nanti kalau terjadi perkelahian diantara kalian siapa yang berani usil terhadap dia tadi siapa? kamu tidak usah khawatir besok pagi kendawan emas akan menjadi milik kita selamat menikmati 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 sebentar lagi Kak Serunting pasti datang kemari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kemen! Kenapa kau berlaku seperti ini? Bukankah aku sudah berbaik hati dengan memberikan jenauan emas kepada istrimu? Aku tidak sudi menerima pemberianmu Serunting, cendawan emas yang kau berikan Sudah kubuang Menerima pemberian yang ikhlas kau tidak mau Tapi merampok kau mau Kau seraka Tamang S significance Kemen tak bisa Kemen presid musim Terus Selangkah, 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 ada apa lari-lari? Perkelahian lagi terjadi, siapa? Pendekar kita lagi berlagak dengan cerunting sakti Cerunting sakti? Oh, itu sudah diduga Harta selalu membawa petaka Oh, beritahukan Agar semua penduduk tidak mendekati tempat perkelahian Terima kasih telah menonton! 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 Sampai kapan pertarungan kedua pendekar itu berakhir? Eh, salah satu yang tidak ada yang mau mengalah Ya, memang Tapi itu serangkah dan tamang Dia mau memiliki kendawan emas itu Sudahlah Mana ada orang yang mau mengalah soal harta Ayolah, lebih baik kita menyingkir dari sini Lebih baik kakak mengalah soal harta Lebih baik kakak mengalah saja Tidak akan kembali ke sarungnya Sebelum kakakmu bertekuk lutut padaku Kekuatan kakak sudah berkurang sekarang Tidak ada jalan lain Kecuali mengetahui rahasia ilmu seruntin Kau bantu aku, Siti Pertarungan ini bisa selesai Bila rahasia ilmu kakakmu sudah di tanganku Jadi kakak ingin aku menghianati kakakku sendiri? Kau keberatan Siapa yang kau pilih sekarang? Suami? Atau kakak sekandung? Kenapa kau diam? Kak Serunti Siti Apa yang membuat kamu melangkah kemari? Aku ingin menengok kakak Kau pasti membawa pesan dari suamimu Tidak Kak Kapan perkelahian kakak dengan suamiku bisa berakhir? Tandakan sendiri pada suamimu Dia yang mulai Dia yang keladinya Kau masih ingat nasihat aku dulu Aku kan pernah mencegah Agar kau tidak kawin dengan tadim Dia serakah Teramat Tak ada bedanya antara memuji atau memfitnah Bagi suamimu itu sama saja Dia harus diberi pelajaran Supaya tahu diri Betul kakak Suamiku bilang Terkadang kakak Terkadang kakak kelihatan Dan kamu tahu Orangnya tidak akan terluka kena besi Tapi harus dengan batang pemban pacung Hebat kan? Tepat kan? Kali ini kakakmu tidak akan lolos terjanganku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Padeng Jangan kau turut jahuan Anak suhu Mari kita akhir sampai disini Apa? Tidak Salah seorang dari kita harus mati Padeng Terima kasih telah menonton! 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 Betul Kasak serunting tidak mati Dia hanya terluka Bagaimana aku bisa percaya? Kala tidak terluka Bagaimana aku bisa percaya? 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 Lebih baik kau pulang Dan berdamai dengan iparmu Ampun Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Bagaimana aku bisa percaya? Surunting Surunting dari tanah seberang itu Rupanya dia belum pulang ke negeri Sekarang dia sedang bertapa di sebuah kuah Pati Pati Daulat Cari sampai ketemu Dan bawa dia ke depan Dan bawa dia kemarin Surunting 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 Sudah ku katakan Aku tidak punya ilmu Aku tidak punya ilmu Akanku Akanku berikan ilmu itu Akanku berikan ilmu itu Tapi dengan satu syarat Sarat apapun Akan hamba terima Ambil dan bawa kemarin Merpati putih Yang berada di putuk pohon di hutan sana Tapi tanpa ku panjat pohon itu Jelas Perintah Baginda Ratu Akan hamba lakukan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Ayo. Cerunting. Terimalah ilmu sakti yang komunitas. Mendekatlah kemarin. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Sekarang kau boleh pergi dari sini. Terimalah ilmu sakti apa yang diberikan padaku. Daulat baginda ratu. Ampuni hamba orang yang malang. Hamba tak akan kembali lagi ke sini. Kami sudah dimasukkan lang belum? Ayo. Silo, Pak. Pak, jangan lupa beri dia rumput supaya gemuk. Ayo. Silo. Pak. Manusia tak berbudi. Aneh. Diam saja seperti batu. Alangkah banyaknya pula kutungan ini? Dekah ada pula. Eh, haji jatuh lagi. Dekah. Dah, itu deh. Oh. Mada'i mak ini ahli. Empai balik nyuci. Sampai balik nyuci, Deng. Ayo. Aku mohon belas kasihan. Kiranya bisa diberi sedikit makan dan minum. Semua budi baik tak akan aku lupakan. Dekah, do. Dia jangan bicara, diam saja. Manusia itu batu. Do, do. Dia jangan bicara, diam saja. Manusia itu batu. Tidak. Dia jangan bicara. 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 selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Jadilah batu sepanjang hari. Jadilah batu sepanjang hari. Jadilah batu sepanjang hari. Jadilah batu sepanjang hari. Nek, kenapa lari, Nek? Takut dirampok. Pasti Nenek membawa emas. Jadilah batu sepanjang hari. 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 Masuklah. Rupanya belum makan. Iya, Kak. Ayo, makanlah. Nek, selandang tenuran itu indah sekali. Boleh aku tahu siapa yang punya? Lenang begini, dibilang indah. Punya siapa lagi kalau bukan punya nenek? Coba lihat, Mak. Aku tahu, selandang ini bukan punya nenek. Betul, punya nenek. Nenek tahu siapa aku? Kalau nenek berbohong, cerunting si pahit lidah bisa marah. Dan nenek yang baik hati bakal menyesal. Ampun, cerunting sakti. Ampun. Selandang itu milik tujuh bidah dari. Tiap bulan purnama, mereka purun dari kayangan, mandi, dan berfukaria. Tak ubahnya seperti Mak Misha. Tidak, Tidak, Tidak. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.